Persija Gelar Latihan Perdana Tatap Liga 1 2023-2024 Setelah menjalani rangkaian tes selama satu pekan, Persija Jakarta akhirnya memulai latihan perdana di Nirwana Park, Bojongsari, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Total ada 17 pemain yang bergabung dalam latihan pada awal pekan ini, dua pemain anyar tim Ibu Kota, Akbar Arjun Shah dan Riomad Sumura telah ambil bagian dalam latihan pertama tersebut. Di sisi lain, empat pemain macan kemayoran perai emas C Games 2023, Muhammad Ferreri, Ilham Ryo Fahmi, Witan Sulaiman, dan Rizky Rido Ramadhani, masih mendapatkan jatah libur dari Persija, mereka baru dijadwalkan beraktivitas mulai tanggal 5 Juni tahun 2023. Pelatih Persija, Thomas Doll, senang bisa kembali bertemu para pemainnya. Ia pun sudah menyiapkan program latihan untuk mengawali persiapan tim. Kami harus menemukan keseimbangan yang baik antara sesi atletik dan dengan bola, hari ini lebih banyak sesi lari. Dua minggu pertama lebih memberikan program yang mendasar, karena semua orang membutuhkan kondisi yang baik dan kemudian kami bisa mengembangkannya, hal-hal selanjutnya lebih ke taktik dan teknik, kata Thomas Usai memimpin latihan. Transfer jorjoran Persija Jakarta, Rafael Obermeier bakal jadi pemain ASEAN termahal? Persija Jakarta tetap menjaga tradisinya yang sering mendatangkan pemain-pemain mahal di Liga 1 Indonesia, di mana satu nama ini berpotensi menjadi slot ASEAN termahal di musim 2023-2024 ini. Dilansir TribunWow.com, sosok Rafael Obermeier, gelandang kreator asal Filipina, kabarnya tengah masuk radar transfer Persija Jakarta di Liga 1 2023 mendatang. Melirik dari unggahan Instagram at Liga Wakanda Indonesia, rumor di liriknya Rafael Obermeier oleh Persija Jakarta dapat diketahui. Terkait slot pemain asing Persija Jakarta kabarnya akan diisi slot ASEAN dari Filipina Blasteran Jermani, nampak slot ASEAN tersebut diantaranya adalah Rafael Obermeier yang saat ini bermain di Bundesliga-Liga Jermani Divisi ke-2 bersama klub SC Paderborn. Namun, Persija Jakarta tengah dinanti jalan terjal untuk mendatangkan Rafael Obermeier di Liga 1 2023 ini. Pasalnya, Rafael Obermeier tengah memiliki banderol harga pasaran yang cukup mahal, yakni 12,17 miliar. Apabila dibandingkan dengan harga pasaran pemain ASEAN yang masuk ke Liga 1 2023 ini, banderol Rafael Obermeier menjadi yang tertinggi. Harga pasaran tertinggi pemain ASEAN di Liga 1 Indonesia saat ini tengah dipegang backpersip Bandung, yakni Daisuke Sato yang banderolnya mencapai 3,48 miliar. Menarik untuk dinantikan apakah Rafael Obermeier bakal menjadi pemain ASEAN termahal di Liga 1 2023 nanti, atau bakal ada nama lain yang diresmikan oleh Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton!